Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kak Hakim Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua selalu Ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sehat walafiat Sehat rohani dan juga sehat jasmani Terutamanya sehat isi dompet ya teman-teman Semoga Allah Memberikan kelancaran kepada Para penonton Rizkona Channel Yang sedang Mencari rejeki untuk menapakai Anak dan keluarganya Nah di video kali ini Kak Hakim sedang berada di Salah satu kampung Ini adalah kampung Susukan Yang berada di Kabupaten Lebak Banten Kampung ini sekitar 200 lebih ya 250 lebih rumah yang dikosongkan Karena sebentar lagi ini bulan Agustus sekarang Itu kampung ini bakal Ditenggelamkan Bakal menjadi sebuah bendungan Nah terbayangkan ini rumah-rumah mewah Rumah-rumah bagus berada di kampung ini semua Namun ya video disini Kak Hakim udah bikin eksplornya Bikin videonya Sekarang Kak Hakim mau menuju salah satu perkampungan lagi Yaitu kampung Karian Informasinya di kampung Karian Masih ada empat kepala keluarga yang tinggal Karena mungkin ada problem atau masalah yang belum terselesaikan Sehingga empat keluarga tersebut masih bertahan tinggal Kalau di kampung Susukan ini dan kampung Bolang atau kampung apa tuh Lupa lagi Kak Hakim Nah itu udah beres semua Nah ini dulunya nih bekas rumah Banyak banget rumah disini Bahkan mungkin sampai ratusan Sampai ujung sana tuh Masih ratusan rumah Banyak lagi rumah tuh Pokoknya ada Apalagi di kampung Karian Dan Kak Hakim disini Tidak sendiri ditemani sama konten kreator Asal Madalika Juta Yaitu Kang Benang Nah itu bekas bangunan sekolah Sekolah dasar Atau Madrasah mungkin ya Warga di kampung Susukan Udah rata Udah rata kayak gini nih Ini dulunya disini banyak banget rumah Dan sekarang udah seperti ini kondisinya Dan Rencananya Kita Bakal menuju kampung Karian Cuman jalannya jauh Nah itu ditemani kangenan Oh iya kebetulan itu Ada Ada gang apa tuh yang mau Kampung Cingan Oh Wihdi Tuh 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 coba lihat Bentar 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 Nah disana Itu ada kampung lagi Dan tadi Kangenan Sempat bertanya Katanya informasinya Itu kampung Cimenteng Dan rumahnya juga sama Udah pada kosong tuh Udah pada kosong Tuh Kesebelasannya juga sama tuh Ada kampung Udah kosong juga Aduh ini mah Ya perjalanannya cukup Lumayan sih Jadi Jadi Oh jadi empat kampung ya Bolang Cimenteng Karian Namun Cimenteng yang persisnya tuh yang mana Ini ada satu rumah juga nih Rumah kosong Tuh Sini udah rata Oke Yuk kita Nah ini uniknya teman-teman Di perjalanan ketemu sama tukang dagang baso Lapar Tapi ini harus tanda tanya Ini di kampung mati ada tukang dagang baso Hantu bukan gitu Takut ngeri ini mah Kalau ketemu tukang baso Tiba-tiba malam di kampung kosong kayak gini Disangkahan tukang Sarang saya Nambi gak nyarios ngobrol Akang sahana Mina Kang Oman Kang Oman ini pendagang baso Kang Oman dagang baso di kampung mati Emang ada yang beli? Ada Ada siapa? Ada dari kampung Oh ada kampung Ada perkampung Oh Dikira saya mah jualan di kampung ini Di kampung kosong Tadi Kang Nan sempat kaget Nawarin Kang Hakim mau baso gak? Siapa yang jualan di kampung mati kayak gini? Ternyata di atasan ada kampung kan? Iya ada Oke Ini rumah mewah juga ya Di sini ya Kang Kang Oman ya Ini berapaan basonya kan? Biasa Biasa Standar Standar Bersi saya bikin ya Kang ya? Boleh campur Oke boleh campur Tapi jangan pedas-pedas deh Ini mau ke kampung Karyan Dari sini jauh? Sudah kelihatan Sudah kelihatan Oke Itu yang itu? Ini cimenteng Ini cimenteng Kosong juga ini? Kosong sama Sama Terus Lanjut ke Karyan Oke Oke Tapi Nah ini ada beberapa rumah juga Tadi ini banyak mungkin ya Kang ya? Banyak Cuma sekarang udah Ya seperti ini Susukan Iya Iya Bolangma Yang tadi Kang Nan Yang awal Ini kampung Cimenteng ya Kang ya? Atos Kang Oman Baso nak Atos Calik didenya Coba ngobrol Yang Kang Oman Ternah naon kan? Diajak ngobrol lah sekedap Aduh Wah ya motor Di kampung mana itu? Karyan Oh di Karyan Yaudah gak apa-apa Lewat iklan dulu Yuk Istirahat Lagi istirahat Kang Capek Wah Seger Panas-panas Makan baso Baso Kang Oman Yang Lada Ini Kang Di dia Kang Calik Sob Tentos 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 Pertama-tama Saya kaget Ini ada Tukang baso di kampung mati Ternyata Kang Oman Sudah jualan di kampung Yang ada orangnya di sini ada berapa kampung sih yang ditenggelamkan susukan bolang karyan cimenteng terus nanggela terus panunggangan berarti ribuan rumah dong yang bakal tenggelam ya Oh banyak banget itu juga warga mana nih oke oke berarti enggak tenggelam ya aman kalau tenggelam baso ya hehehe kita cicipin nih basonya Kang Oman Wah mantap kayak gini mendekat mendekat coba 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 sini 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 Wih mantap panas-panas panas-panas ini makan baso harusnya makan yang dingin ini mah kebalik harusnya cuaca dingin panasnya minum yang dingin kalau minum yang anget-anget kayak gini itu kalau cuacanya panasnya lagi dingin ya ini mah cuaca panas makan baso tapi seger pakai sambal coba cicipin Hai mantap basonya ini nanti menerima ini nggak catering kalau misalkan ada cahajatan eh jangan senyum ngerima ini mantap banget temen-temen pasonya nanti hubungi aja deh mungkin warga sini udah tahu aku sama Kang Oman ya Kang Oman ini jadi pemadam kelaparan kau man serius pemadam kelaparan saya makan itu tadi pagi di hotel ya kangenan ya nasi kuning terus ketemu Kang Oman udah gugur bukan di kampung susukan juga lapar Oke karena saya duluan ya Kang Oman sukses selalu berkah jualannya Kang Kang Oman ya ah seger udah makan basok tenaga kembali dan ternyata banyak kampung di sini tuh bukan hanya susukan bolang terus karyang ada cimenteng terus juga ada kampung apa yang dari Girang pokoknya puluhan ribu rumah deh kayaknya puluhan ribu rumah yang bakal ditenggelamkan temen-temen seger nih udah makan baso mah nikmat sambil melihat pemandangan pesawat yang aduh ini mantap sekali makin seger aja nih ini kampung cimenteng kadangnya apa-apa ya sambil merokok soalnya kalau habis makan nggak merokok kurang as kalau bapak-bapak itu bari bahasanya kalau orang Sunda habis makan nggak merokok itu kayak habis buang air besar tidak cembok iya ada kampung tomang katanya tuh yang tenggelam deh seger lada basurnya mantap lagi wah pokoknya deh ini mau baso juara kalau deket di majalahnya saya mungkin langganan beli basok Kang Oman saya jauh daripada beli baso yang apa di KPK itu karena suada menu basok nggak enak nggak suka nggak habis malah saya mah ini tadi sangat makan basonya Kang Oman sampai habis itu tuh apa akhirnya juga sampai habis terus pokoknya nggak tersisa karena Aus hehehe ini bangunan rumah satu mencil ini makanya rumahnya ini masih banyak lagi huuh mantap-mantap lagi kalau misalkan ini ada doakan kenapa-kenapa-kenapa tuh Aduh kalau ada yang orang ikhlas manjat ambilin kelapa mantap kayaknya tuh segera apalagi nih sekarang udaranya lumayan nggak terlalu panas kayak tadi 5 panas banget sumpah kuat baju nih iya baju siapa ngaku nih di buat kenang-kenangan rumah sambil laluin kangen saya nunggu di rumah ini aja deh ini mah besar rumahnya loh di kosongan ada apa-apa pakaian juga nggak ada motor saya ingin ikut yo Kang Oman Kang Oman pulang nah itu di depan udah sampai di kampung karyan kampung yang akan kengatin tujunah ini adalah area pemakamannya teman-teman ada pemakaman ini ya bakal tenggelam juga Bismillahirrahmanirrahim ngeri juga ya ini baru nih kesini ketemu ke pemakaman area pemakaman tadi di kampung susukan nggak ketemu ke pemakaman jadi ternyata mungkin pemakamannya semuanya di sini ini kita mencoba eksplor terlebih dahulu ya eh kampung karyan terus setelah itu wawancara ngobrol lah sama warga yang masih tinggal di kampung karyan ini nah ini semuanya nih sebelah sini tuh ada harga pemakaman dan kesebelah sana tuh itu masih kampung karyan bukan di belakang kelihatan nggak banyak rumah loh banyak rumah di sana tuh banyak rumah oke udah nyampe nih di kampung karyan tuh di depan juga tuh banyak rumah tuh yang sudah-sudah yang sudah pada kosong tapi itu kampung apa ya cimenteng mungkin tapi ada jembatan jembatan mungkin ya itu mah beda lagi jembatan misalnya tuh nah ini ada pemakaman teman-teman CW banyak pelanpon dosa ada pemakaman di kampung karyan kampung susukan dan juga kampung bolang oke coba seluar aja dulu ya kampung karyan di depan kita nah ini ada kabel listrik apakah kabel listrik ini masih dipakai atau enggak gitu atau kabel listrik ini masih dipakai atau enggak gitu kalau kita export aja A Benten Itu kayaknya tuh orang yang tinggal disana Ada mobil Yang lagi ngakut apa tuh Yuh Tadi ngakut kayu yang ditebang Gini ya Pohon bangga Pohon apa ditebang semua disini Itu juga tuh Pohon bambu Ditebang semua Sama Oh itu bangunan sekolah tuh Bangun sekolah dasar atau TK ya Kemadrasa mungkin Ini kayaknya ini Ini rumah yang ini yang masih Bertahan tuh Soalnya rumahnya masih utuh Kalau ke sininya kan udah Ada kayak gini udah rata Udah rata Udah rata Air kampung karianta Air kampung karianta ini pak Kampung karianta ini pak Oh iya Gak dengeran aja pak Nah kalau kesana masih banyak rumah kosong pak Kosong Semuanya pada kosong Cuman berapa keluarga yang bertahan tinggal disini pak Cuman bapak doang sama keluarga Lima Oh lima masih ada ya pak ya Oke pak makasih pak ya Saya lanjut perjalanan Nah jadi ada Lima Keluarga yang masih Tinggal disini Cuman Penyerungan sebabnya Coba kalah banget Ini kan dipilangnya Gak kedengeran saya Tidak 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 Coba utuh-utuh semua Kita nyari warga Kan ada empat kepala keluarga Yang enak diajak ngobrol aja deh Rumah-rumah panggung ini Masih pada utuh Ya Masih pada utuh semua tuh Cuman kalau kesininya Ini sama udah hancur juga Kalau yang lainnya kan pada WLK Sama Ah Tidak Tidak Banyak Bekas bangunan Rumah yang itu tuh Kursi-kursinya Wow Waktu ini Meribuan rumah Loh bukan ratusan rumah lagi Ribuan ini mah Yang bakal ditenggelamkan Dan Nantinya ini bakal Menjadi kenangan untuk warga Karian ya Tuh Ke belakang sana tuh Itu masih ada rumah lagi Ini bangunan masjidnya Rata-rata masjidnya setiap kampung Masih utuh ya Dibongkar Kok apalagi tuh Yang sana Ini adakah Ada birokan ya Enaknya kesini dulu Tapi yaudah cuman Ada beberapa rumah sih Dari sini juga Kayaknya kelihatan Ini kelihatan Nah ini ada warung Ada warung Nanti deh sambil jajan Tapi pengen tuntas dulu nih Ini pengen keliling dulu Tungkarian Jajan Ngobrol Kayaknya ada minuman dingin Segera Mantap Mobil yang tadi Lagi bongkar rumah Oke disini Oh udah ujung Udah paling ujung Teman-teman Kampung Karian ini Sekarang Hakem waktunya Nyari Warga Yang tertahan Tinggal di kampung Karian ini Mengobrol Alasan utamanya Kenapa masih Menetap tinggal di kampung Karian Nah tadi si bapak yang tadi Saya kaget Dimarahin Ya mungkin salah saya juga Kurang sopan atau gimana Oke untuk video kali ini Eksplorasi di kampung Karian Mungkin cukup sekian Sampai ketemu di video berikutnya Waktunya kita wawancara Ngobrol sama warga disini Saya Kang Hakim Pami dulu Sampai ketemu di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh